Assalamualaikum, halo semuanya balik lagi di youtube channel aku dan hari ini sebelumnya aku mau ucapin ke kalian happy ramadhan karim buat kalian umat muslim yang menjalankan semoga ibadah puasa kalian diterima oleh Allah dan lancar sampai selesai ya nah hari ini aku mau ajak kalian untuk nge-review dua produk tas yang dinamakan inspired bag atau duke bag atau tas-tas yang modelnya itu terinspirasi dari luxury brand atau tas-tas yang udah punya pangsar-tasar sendiri ya jadi ini versi yang lebih murahnya dan ini gak bisa dibilang tas pack atau kawai karena mereka memang gak punya tag brand yang sama dengan tas yang originalnya cuman ini dibuat oleh produsen-produsen lokal gitu atau juga import yang memang sengaja dibuat karena modelnya tuh udah banyak digemari oleh masyarakat gitu ya teman-teman nah yang pertama ini tuh aku belinya udah agak gak lama ya teman-teman cuman baru sempet aku review sekarang untuk tunjukin ke kalian nah ini tuh model tasnya terinspirasi dari Celine box bag yang klasik jadi ini aku beli di Shopee dan mereka itu ngasih nama Candice Bag Import modelnya memang duke atau apa ya persis sama model Celine box dan ini ukuran size mediumnya jadi di Shopee nya nanti aku kasih linknya di deskripsi itu ada dua size size small dan size mediumnya yang seperti ini terus untuk bahannya ini tuh bahannya belum yang kulit asli gitu aku gak tau yang versi Celine box yang original yang autentiknya tuh materialnya apa tapi mungkin kulit asli ya teman-teman kalau ini tuh materialnya masih yang apa namanya masih yang kulit sintetis gitu tapi tuh kulitnya udah yang bagus gitu yang udah kulitnya tuh lambut gitu ya teman-teman nah ini tuh waktu di packing itu cuma gak pake box cuman di bubble wrap aja dan cuman pake apa namanya dashback yang tipis gitu jadi gak sengaja aku bukanya itu kena cutter tapi ya kebaikan aja lah nah terus kita buka aja dalamnya kalian mau tau dalamnya nah itu tuh dalamnya tuh emang mirip kalau aku liat dari review-review orang yang punya Celine box yang versi autentiknya tuh memang dalamnya tuh kayak gini ada tiga ruang terus yang ruang paling gede itu di bagian tengah ini terus yang di depan ini juga ada untuk tempat handphone atau tempat lipstick bisa diselipin disini sama yang bagian belakang ada resleting tapi lagi-lagi kayaknya juga gak kepake ya di bagian tutup belakangnya ini kecil banget slotnya nih terus untuk bagian bawahnya itu jahitannya juga yang udah rapi gitu ya teman-teman fiternya juga gak ada masalah fiternya juga rapi bagian sisi-sisinya gitu terus untuk oh iya untuk modelnya modelnya itu talinya pengaitnya tuh di dalam gitu jadi ini tuh waktu datang ini tuh lepas-pasang gitu jadi bisa dimasukin sendiri aku memang paling suka tas yang modal tarinya tuh di bagian dalam kini ya teman-teman jadi tuh gak di bagian samping kanan-kiri karena modelnya bakal lebih bagus kalau dipake sebenernya tas ini tuh banyak versi gitu di Shopee tuh banyak yang jual ini tuh yang versi kulit aslinya atau yang dengan range harga yang beraneka ragam kalau ini aku beli yang di range harga yang gak terlalu mahal juga gak terlalu murah ini aku beli 400 sekian kalau kalian mau yang size small tuh harganya lebih murah 395 kalau gak salah terus model talinya sling bagnya ini juga adjustable jadi model adjustablenya tuh kayak belt gitu nah ini tuh lucu banget ya modelnya tuh kayak gini itu gampang banget tinggal kalian buka aja tinggal kalian buka ini tuh gampang sebenernya tapi keliatnya emang gak susah ya tapi tuh gampang ini masangnya terus tinggal dipasang lagi nah nah kemarin itu udah aku coba isi ya teman-teman itu keliatan tuh emang banyak gitu tapi kalau menurut aku ini tuh masih kurang gede gitu tasnya ini muat dompet dompet panjang ini muat dan apa ya peralatan-peralatan sehari-hari tuh muat kayak misalnya tisu lipstick atau earphone itu muat tapi itu menurut aku ini kalau diisi terlalu penuh terlalu banyak tuh dia gak bakalan bisa ketutup gitu jadi memang tasnya itu kayaknya untuk orang-orang yang gak suka banyak bawa barang gitu ya teman-teman tapi kalau udah dipakai percaya dia itu cakep banget itu elegan gitu gak keliatan kalau itu dupe atau versi selling yang gak authentic itu gak kelihatan menurutku nah ini tuh untuk size-nya aku lupa teman-teman nanti aku kasih notes-nya aja ya di bawah ya terus aku punya satu lagi tas ini tuh habis aku beli dari UMKM pameran gitu di mall di kota aku tapi mereka juga udah punya website sendiri mereka udah punya alamat ini di Instagram kayaknya juga udah banyak yang beli di toko mereka nah itu produk lokal namanya Ziland kalian yang pernah denger gak? Ziland Lader gitu jadi mereka tuh produk UMKM atau produsen lokal yang model tas-tasnya tuh apa ya klasik kebanyakan kalau aku lihat di Instagram klasik atau model-model tas yang terinspirasi beriblat dari tas-tas luxury gitu nah ini aku beli mini bag sling modelnya Lindy teman-teman nah itu Lindy tuh juga kayaknya banyak yang suka ya model-model Lindy jadi daripada kalian beli fake atau yang versi KW mendingan kalian beli tas lokal yang gak punya brand tapi tuh modelnya tuh udah berkiblat udah mirip gitu sama yang versi autentiknya nah kita buka aja langsung kalian tuh pasti shock karena tuh modelnya tuh lucu banget teman-teman percaya gak percaya aku tuh sebenernya tidak suka sama tas model Lindy karena banyak banget di pasaran yang udah pake tas model Lindy tapi versi fake-nya cuma waktu aku liat tas ini dipasang di etalasa toko mereka waktu pameran itu aku langsung salpok gitu jadi kayak penasaran dan pengen memiliki gitu ceritanya dan banyak juga customer yang waktu lewat tuh salah fokus sama tas yang model ini oke langsung aja kita buka tasnya nah ini tuh modelnya terinspirasi dari Hermes yang model Lindy ya teman-teman ini tuh lucu banget karena tuh saiznya mini ini tuh ukurannya sekitar 18 cm tapi isinya tuh muat banyak kemarin juga udah aku cobain isinya muat apa aja nanti akan aku spill juga bisa ngisi apa aja di tas ini ya terus ini ada tektekannya dari brand Zeland Leather untuk motifnya oh sorry untuk kulitnya itu materialnya kulit asli kulit sapi asli yang motifnya tuh kroko atau perut buaya gitu jadi yang bikin tas ini kelihatan mewah atau beda dari tas model tas tas ini lainnya tuh karena motif kroko nya ini ya teman-teman itu warnanya coklat yang dikombinasi sama kroko tuh kelihatan cantik banget kalau dipake untuk tas ini juga bisa dipake di berbagai acara kalau menurutku untuk casual bisa untuk forma juga bisa terus di bagian samping ini ada pocketnya tapi ini kecil banget terus untuk di bagian bawahnya itu juga dikasih kaki-kaki jadi tuh ini untuk melindungi bagian kulit yang bawah ini kalau misalnya kalian taruh tasnya di atas meja supaya gak menggores kulitnya gitu ya teman-teman model kaki ini juga kalau dipasang di tas tuh kelihatan mewah gitu tasnya terus kita cek aja bagian dalamnya nah bagian dalamnya itu materialnya suede deh gitu itu kain suede yang lembut gitu ya teman-teman warnanya coklat tua jadi cantik juga dipaduin sama motif rokok terus bagian dalamnya tuh lega banget kalian bisa lihat dalamnya juga ada pocket satu ini kecil tapi pastinya bisa diisi kayak misalnya tisu atau lipstick juga bisa dimasukin di pocketnya nah untuk bagian strapnya ini tuh strapnya menurut aku sih bisa dilepas gitu ya karena pengaitnya model kayak gini tapi ini tas ukuran mini kalau dipakai di handbag menurutku agak kurang cocok gitu jadi tuh cantiknya memang dibuat sling gitu ya teman-teman untuk panjangnya juga bisa adjustable menyesuaikan tinggi badan ini tapi kemarin aku cobain tuh kayak kurang panjang gitu jadi aku minta tolong sama mbaknya untuk ngebuatin bolongan lagi supaya pas untuk aku pakai dibuat sling gitu oke lanjut tadi bagian dalemnya bagian dalemnya udah nanti akan aku cobain habis ini oh ya tas ini tuh emang gak dibuat dengan embos-embosan gitu jadi polos aja dan malah bagus ya aku malah suka yang saya tas yang gak ada embos-embos dari brand luxury atau tas-tas yang udah punya nama gitu ya jadi bisa kita pakai kemana aja tanpa takut-takut kalau misalnya itu produk KW atau gak asli gitu lah ya oke kita langsung coba isi aja yang pertama tentunya handphone ini kalau kalian yang suka bawa dua handphone juga muat dua atau tiga handphone muat dompet kecil kalau untuk dompet panjang biasanya tuh suka ada yang nanyain kan muat dompet panjang atau enggak kalau ini sih menurut aku sih muat tapi sebaiknya kalian kalau pakai tas ini pakai dompet kecil aja karena supaya gak memakan space gitu untuk beresensi lainnya terus tisu basah tisu kering hand sanitizer ada lip tin ada dua cermin cermin sama satu lagi airpuffon nah ini tuh barang-barang yang sering aku bawa kalau misalnya pergi santai aja yang gak berubah banyak barang dan ini kayak gini teman-teman itu masih lega banget kalian bisa tambahin apa disini gitu ya dan ditutupnya juga gak seribet yang dibayangkan kalau itu simple banget kan kebanyakan orang tuh pengaitnya ini juga gak dipasang jadi itu cuma untuk aksesoris aja jadi bisa dua model bisa dilepas gini untuk hiasan aja atau juga dikaitin oke teman-teman mungkin itu aja review dua tas inspired pack atau dupe pack dari brand luxury buat kalian yang mau tanya-tanya sama aku boleh tinggalin komentar di kolom deskripsi sorry di kolom komentar atau juga kalian bisa nanti cek ke tokonya nanti akan aku spill nama tokonya di deskripsi di bawahnya oke deh thank you untuk teman-teman yang udah nonton video ini sampai habis sampai jumpa di video aku selanjutnya bye